Di usia 18 tahun, kehidupan Shandi Sondoro mulai berubah. Dalam keterbatasan ekonomi keluarga, ia berangkat ke Jerman untuk menuntut ilmu. Dan pengalaman paling berharga, lika-liku perjalanan hidup yang penuh warna pun dimulai dari sini. Saya pernah juga, saya kerja sebagai room cleaner, yang pagi-pagi biasa, house keeping, terus ganti spray, kalau orangnya check out, spraynya diganti semuanya, di vacuum cleaner, segala macem. Emang enak juga pekerjaannya, cuman kan ribet ini ntar abis itu ngambil gaji, terus kalau saya ngamen dan ataupun saya main sama band saya, hanya tinggal, ya lebih-lebih birokrasinya lebih gampang. Pada saat saya kuliah tahun 1995 di kota Bibekahan Davis, nah terus saya memulai, iseng saya mulai ngamen gara-gara, waktu itu saya mau ngelamat kerja, nggak dapat, terus padahal pada saat itu saya sangat memerlukan uang itu untuk ngambung hidup, untuk membayar sekolah saya juga. Waktu saya nyari kerja, pulang mau balik ke flat saya, saya ngeliat di, apa, di tengah jalan, di depan supermarket, ada tukang amen, ada orang amen. Orang itu kebetulan maaf ya, tukang mabok gitu, tapi baik hatinya gitu, kayak orang juga bukan orang Jerman, orang asing juga, imigran, tapi dari Eropa juga, Eropa Timur, terus saya nanya, misi saya boleh nggak ikut main? Oh, ambil aja anak muda, dia bilang gitu, just take you to a young man, gitu. Saya ambil gitar saya, itu gitar juga, gitar pinjem dari temen saya. Saya belum punya gitar apa-apa, karena saya belum punya uang untuk membelinya, tapi saya udah bisa main gitar. Saya ke sana, saya ngambil berdua dia, terus kebetulan sejam, kita dapat 50 euro, gitu. Saya kerja sendiri aja deh, jadi itu orang di situ, di tempat lain, saya dapat 50. Nah, sejam dia dapat 25, saya dapat 50, akhirnya saya itu, dari situ saya lihat, wah ini mata pencarian sambilan yang asik, gitu. Dan saya nggak perlu macam-macam, saya nggak perlu bayar pajak, anugerah yang dikasih sama Allah, bisa saya jariin duit, it's good. Tak ada kata gengsi yang keluar dari sosok Shandi Sundoro. Penghasilan yang ia dapat dari mengamen, nyatanya lebih dari cukup untuk sekedar makan dan hidup di kota besar seperti Berlin. Sambil tak lupa untuk terus belajar, Shandi Sundoro tetap menapaki karirnya di musik, sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang produser. Penghasilan saya lumayan banyak, jadi per jamnya kira-kira 25 euro, 25 euro itu sehari, eh nggak sehari, sejam, terus saya main kira-kira 4 jaman, tiap hari ya 100, terus saya bikin aja planning sendiri gitu, tiap minggu saya main 3 kali, yang dari, ini sambilan saya gitu ya, saya nggak main sambilan kerjaan pokok saya ya, saya seniman, saya punya band, saya main di cafe juga, saya main di event-event, ya lumayan buat di Berlin tuh event, event gede dibuat orang Berlin gitu. Ya udah, terus dari situ saya punya mata pencarian yang cukup lumayan, yang mana saya pada saat itu bisa menghidupkan diri saya, saya bisa bayar uang sewa kamar saya, saya bisa, ya membiayai kehidupan saya, terus bisa liburan, saya bisa pulang ke Indonesia ngumpulin uang, beli tiket pesawat, saya kesini liburan, saya bisa naktir adik-adik saya. Saya diperhatian terhadap ponakan-ponakannya, termasuk pada anak-anak saya, anak-anak adik saya, ya, jadi kita semua ini kompak sih, kompak banget gitu, kalau dia dari mana pergi gitu, dia selalu tidak lupa pamit sama saya, kalaupun dia datang dari mana-mana, dia pasti ke rumah, dia pasti bawa oleh-oleh buat anak-anak, dan dia pasti bercerita. Ya udah, saya ikutin arus kehidupan saya itu, terus sambil saya juga berkarya, terus akhirnya ketemu seorang produser yang mau, istilahnya mengorbitkan saya gitu. Yang saya tahu dia udah sering, istilahnya mungkin ngamen ya, kalau kita kerja ke pabrik atau bagaimana, di tempat pabrik-pabrik adalah rata-rata itu mahasiswa, kalau dia ngamen di pusat-pusat keramaian, kayak di deket-deket mall, di taman, atau di pusat keramaian gitu, dia di jalan, buka sarung gitarnya tuh, buat orang yang naruh duit, dia nyanyi aja di situ dah. Ketama aku telpon Zendy, itu dia lagi ngamen di subway. Aku telpon, Assalamualaikum, Assalamualaikum, eh bentar ya, gue lagi ngamen dulu nih, Rik ya, iya, 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 iya. Habis itu, selesai dia ngamen, baru telpon lagi gitu. Iya, gue bisa ngamen nih, gimana, apa kabar, segala-galanya. Akhirnya berlanjut lah ya, berlanjut dalam konteks ada seorang gitu dari teman deket bisa berkarir di sana gitu lho. Setelah aku dapat materinya, aku dapat cerita dari teman-temannya segala macem, aku pikir ini orang Indonesia bisa bikin musik kayak gini gitu lho, suaranya kayak gini. Ini gila banget gitu lho. Bakalan jadi sesuatu banget kalau kita coba masuk ke industri. Cuma pada saat itu juga, aku masuk tuh 2008 ya. Jujur gak ada yang support untuk kondisi bicara musik Sandy gitu lho. Setelah mengeluarkan album bertitel Why Don't We pada April 2008, karya musik Sandy Sundoro mulai mendapat apresiasi positif dari masyarakat Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Sekali lagi, ini bukan jalur instan dan mudah yang ia dapatkan. Semua lewat perjuangan, tetesan keringat dan darah yang semua ia lakukan, tentu dengan modal dasar yang kuat, yakni kualitas suara yang unik dan prima. Jadi sebelumnya itu 2008, saya udah mengeluarkan album saya yang dirilis di Jerman, Swiss, Austria, dan digital juga di The Netherlands, terus di France juga, di penjual belikan secara digital. Terus kebetulan promonya agak stuck gitu ya, ada hal-hal tertentu yang melambat. Terus pada saat itu saya promo sendiri, akhirnya saya masih punya agensi, agensi saya menawarkan untuk mengikut di ajang New Wave itu, New Wave Song Contest di Latvia. Saya tinggalin kuliah arsitektur saya pada saat saya udah semester keempat, terus habis ujian sarjana muda, saya pindah lagi ke Berlin, saya tinggalin arsitektur saya. Saya ke Berlin, saya main musik di sana, tergabung di beberapa band, ada namanya Funk Radio, main old school funk, show, rock juga, terus saya juga bikin proyek saya sendiri, ada teman saya, kita ada berempat, jadi dua itu kakak beradik, itu mereka orang Bosnia. Orang tua saya sih ya support, ya cuma bisa support ini aja moral, keuangan ya nggak bisa, jadi ya support saya, teman-teman saya di sana sih, yang udah saya anggap saudara juga ya, jadi kan kita sebagai orang Indonesia di satu bangsa, di tanah rantau gitu ya, mereka orang-orang itulah yang buat saya, yang suka nawarin saya, lu kalau nggak ini tinggal rumah gue aja, gini-gini, lu makan gampang, gini-gini, lu masak aja lah. Pengalaman tinggal di Jerman, paska selesai menjalankan tugas sekolahnya, juga jadi pengalaman menarik yang harus ia jalani. Berurusan dengan hukum di negara Jerman, sekaligus mengurus distribusi pemasaran albumnya, diakui Shandi sebagai proses terberat selama ia menetap di sana. Proses terberat, pada saat saya apply visa untuk dapat visa artis saya gitu, jadi pada saat itu saya pemegang visa mahasiswa, student, dan karena saya pengen stay lagi, meneruskan stay saya di Jerman, terus saya harus melalui prosedur birokrasi di Jerman. Prosesnya itu, saya harus menunggu 9 bulan, dan saya, karena pada saat itu, saya udah punya jasa, sekolah saya lulus, tiba-tiba saya mau memperpanjang stay saya di sana, dengan dokumen kerja saya sebagai pemain musik gitu. Dia melihat saya sekolah, interior design, tapi kok, sekarang kok menjadi pemain musik gitu, menurut dia, karena gak logis gitu. Dan dia bilang, oke kamu harus apply ini dari Indonesia, jadi kamu harus pulang dulu. Tadi saya menurut, terus saya bilang, akhirnya saya bilang ke teman-teman saya, musisi juga, ada lawyer segala macem, terus dia bilang, jangan sekali-sekali kamu tinggal di Jerman, mereka bilang gitu. Jadi kamu stay di sini, cari lawyer, bilang sama your producer, suruh bantu, kamu stay di sini, urus di sini. Tapi ya saya gak boleh kerja, gak boleh ngapa-ngapain. Dan pada saat itu, eksistensi saya benar-benar ngambang gitu. Tapi saya legal, saya punya visa, cuman gak boleh kerja. Saya gak boleh nyambi apapun nih, gak boleh nyambi, ya katakanlah, bersihin WC aja gak boleh gitu. Jualan, nyapu jalanannya gak boleh gitu, gak ada izinnya. Saya selama sembilan bulan saya nunggu. Pada saat dia ingin berkarya di Indonesia, itu masih ada ganjalan di satu label-nya di Berlin, di mana dia memiliki master rekaman, kemudian dia bekerja sama dengan label sana, namun tidak sesuai dengan harapannya dia lah di sana. Artinya distribusinya juga tidak jelas, segala macem. Artinya bukan di Indonesia aja nih, ternyata di luar negeri pun ada seperti ini gitu, artinya semua itu akan terjadi di setiap musisi, dan dimanapun negara itu berada gitu. Dan ini dialami oleh Sandy, artinya dia memiliki suatu pengalaman lah di sana, dan dia tidak mau terulang di Indonesia, kan gitu. Saya mencoba daya rek langsung, kepada Sandy pada saat itu di Berlin, dia mengikuti seluruh adv saya, jadi strategi itu saya jalankan Jakarta to Berlin, tapi yang menjalankan ada Sandy, dan Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu, kini kau telah menghilang jauh dari diriku, semua tinggal cerita antara kau dan aku.